Ketunggah informasi yang pertama, sudara pasca penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata terhadap seorang tukang ojek di distrik Balinga awal November lalu membuat aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal sipil bersenjata pimpinan Puronwenda. Polda, Papua di depan para toko adat dan masyarakat distrik Balinga Kabupaten Lani Jaya menegaskan bahwa pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata akan terus dilakukan dan dirinya minta izin kepada pemerintah setempat dan seluruh warga agar aparat kepolisian untuk dapat masuk ke wilayah distrik Balinga sebab selama ini aparat kepolisian dilarang memasuki wilayah tersebut dan dirinya berharap pos-pos pengamanan dapat dipergunakan. Saya ketemu dengan toko masyarakat, toko adat, toko pemuda, sekaligus dengan DPR Lani Jaya kemudian kami diizinkan selama ini kita tidak boleh masuk ke distrik Balinga kemudian kami sudah tempatkan di sana pos pengamanan sementara dan mereka diisi pos itu dari Insur TNI dan dari Polri TNI dalam hal ini untuk dari Kodam dan dari Kodim setuju untuk kita tempatkan pos pengamanan di distrik Balinga Kapolda menambahkan saat ini pihaknya tengah melakukan pemetaan untuk masuk ke lokasi yang diduga merupakan markas kelompok kriminal sipil bersenjata hal ini merupakan tindak lanjut penegakan hukum atas terbunuhnya tukang ojek pada tanggal 2 November 2018 lalu yang khusus di distrik Balinga Satuan Gabungan TNI-Polri telah menetapkan pasukan sebanyak satu peloton saat ini pemerintah Lani Jaya telah menarik para guru pendatang dengan cara diungsikan sebab dikhawatirkan dapat menjadi sasaran serangan kelompok kriminal sipil bersenjata seperti yang terjadi di Kabupaten Mapenduma Cornelia Mudumi Ainis Jepura melaporkan